Berita Arema, Arema FC menghadpai Perisja Jakarta di Pekan ke-26 Liga 1 2023-2024, kedua tim saling berhadapan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Senin, tanggal 26 Februari tahun 2024, Sorewip. Hingga babak pertama usai, Singo Edan julukan Arema FC sementara unggul 2-1, Dedik Setiawan mencetak beres sementara gol Perisja Jakarta dicetak Marco Simik. Macan Kemayoran julukan Perisja langsung tancap gas sejak menit awal dengan melancarkan serangan demi serangan ke lini pertahanan Arema. Serangan mereka pun membuahkan hasil manis di menit ke-12 lewat sundulan Marco Simik usai menerima umpan matang dari Doni Tripa Mungkas. Namun sayangnya lini pertahanan Perisja lengah, Singo Edan julukan Arema FC berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat tendangan jarak jauh yang dilesatkan Dedik Setiawan pada menit ke-20. Simik nyaris membawa Perisja unggul di menit ke-33 lewat situasi 1 lawan 1. Namun sayangnya, dia tidak bisa memanfaatkan peluang emas tersebut. Macan Kemayoran justru harus mendapat petaka di menit ke-36 setelah Firza Andika melanggar Dendy Santoso di kotak penalti. Dedik yang menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membawa timnya unggul 2-1. Dedik nyaris cetak hat-trick di menit ke-44 setelah gagal mengkonversi peluangnya menjadi gol. Pada akhirnya, Arema FC unggul sementara atas Perisja di babak pertama. Di babak kedua, Perisja langsung tampil menekan, mereka ingin cepat menyamakan kedudukan. Benar saja, laga baru berjalan 10 menit, Perisja sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Berawal dari sepak pojok Rio Matsumura, Marcus Iwik yang tidak terkawal berhasil menanduk bola dengan sempurna sehingga masuk ke gawang Arema FC. Namun 2 menit berselang Perisja harus bermain dengan 10 pemain, Muhammad Ferrari mendapatkan kartu merah langsung atas pelanggaran keras yang ia lakukan. Unggul jumlah pemain tidak disiasiakan Arema FC. Mereka terus mencoba untuk menekan dan membombardir gawang Perisja dengan serangan-serangan mereka. Hasilnya berbuang manis di menit ke-78. Charles Lokolimoy berhasil mencetak gol setelah umpan terukur arka Fikri mampu ia konversi menjadi gol. Arema kembali unggul 3-2. Berada dalam posisi tertinggal, Perisja mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Namun skor 3-2 bertahan untuk kemenangan Arema FC. Terima kasih telah menonton!